Selamat kompas otomotif, selamat ninda lagi hari ini dan sekarang kita udah sampai nih di rangkaian terakhir dari kompas otomotif challenge Nah kalau sebelum-sebelumnya kemarin ninda udah tes akselerasi, tes pengereman, tes kekedapan kabin, terus udah tes konsumsi BBM juga Kalau sekarang kita udah sampai ke biaya kepemilikan atau bisa dibilang cost of ownership Nanti ninda bakal tanya nih satu-satu dari kelima mobil LMPV yang ada di belakang ninda Nanti biayanya tuh siapa sih yang paling terjangkau Kalau gitu tonton terus videonya Nah sahabat kompas otomotif, sebelum ninda tanya satu-satu cost of ownership dari kelima mobil LMPV yang ada di belakang Ninda pengen tau dulu nih gimana sih metode cara perhitungan dari biaya kepemilikan mobil-mobil ini Kan anda boleh masuk ke depan Hai, jadi gimana? Ninda mau nanya nih, ini si cost of ownership itu tuh metodenya, kayak cara ngitungnya gimana sih ada apa aja gitu yang dihitung Oke, jadi biaya kepemilikan ini ada tiga hal yang dihitung Yang pertama itu biaya perawatan selama 5 tahun atau 100 ribu kilometer Terus yang kedua itu ada biaya konsumsi BBM sampai 100 ribu kilometer juga Dan yang terakhir itu biaya pajak per tahun sampai 5 tahun Oke Nah nanti semua biayanya ini nih kita totalin Terus kita bagi 5, nanti kita bagi lagi 12 Jadi kita tau nih biaya per tahunnya berapa sama biaya per bulannya berapa Tuh, itu dia metode dari perhitungan biaya kepemilikan mobil-mobil yang ada di belakang Ninda sekarang Nah kalau gitu sekarang kita langsung tanya nih Satu-satu biaya kepemilikannya kayak gimana? Sekarang untuk biaya kepemilikan mobil dari Mitsubishi Expander Yang udah dihitung-hitung barengan sama Mas Doni nih ya Ninda mau tanya nih, ini pertama untuk servisnya ini ngabisin berapa sih Mas? Servisnya ini dia biaya perawatan tuh sampai 100 ribu kilometer Ada di angka, ini kisarannya aja karena tiap wilayah atau tiap dealer tuh bisa berbeda harganya Nah untuk di sekarang ini itu kisarannya ada di 7,3 jutaan Oke Nah kalau untuk konsumsi BBMnya? Konsumsi BBM? Nah ini Expander kemarin kita udah tes juga kan Itu hasilnya 9,4 km per liter Jadi metodenya itu dibagi 100 ribu kilometer, dibagi 9,4 Habis itu dikali dengan harga Pertamax sekarang karena kita pengatisannya pakai Pertamax Oke Jadi dapatnya adalah untuk 5 tahun ya 100 ribu kilometer itu 147.872.000 sekian-sekian-sekian Selama 5 tahun itu tuh Kalau untuk pajaknya nih Nah pajak Expander ini tuh per tahun itu PKBnya di kisaran 4 jutaan Jadi kalau misalkan dihitung 5 tahun itu berarti dikali 4 Karena kan yang tahun pertama itu udah dibayar pas kita beli mobil kan Jadi dikali 4 itu ada di angka 16.359.200 Oke berarti ini totalnya ada di berapa jutaan Mas? Totalnya ada 171.536.000 sekian-sekian-sekian Itu total untuk per 5 tahunnya? Per 5 tahun atau 100 ribu kilometer Oke nah kalau untuk Pertahunnya berapa nih? Pertahunnya berarti kita bagi 5 Jadi 34.307.000 sekian-sekian-sekian Oke kalau untuk perbulannya? Perbulannya jadi nah untuk kalian yang mau melihara Expander atau membeli Expander Kalian perbulannya tuh harus nyisihin 2.858.000 sekian-sekian-sekian Oke itu dia Cost of Ownership dari Mitsubishi Expander Nah sekarang Linda akan beralih ke mobil selanjutnya Sekarang Linda udah barengan sama Fatan Fatan udah cek nih Cost of Ownership dari Hyundai Stargazer Dari yang pertama Linda mau tanya biaya untuk servisnya ngabisin berapa? Stargazer ketika kita beli dia ada program biaya servis 5 tahun 4 tahun gratis Jadi cuma bayar biaya spare part di tahun kelima itu sebesar 1.029.882 rupiah Oke nah kalau untuk pajaknya nih berapa untuk pajak? Pajak tahunannya Stargazer dia ini pake surat-suratnya DKI Jakarta PKBnya 4.242.000 Oke nah kalau untuk si konsumsi BBMnya setelah dicek berapa? Konsumsi BBMnya kita pake metode full-to-full Hasilnya untuk 5 tahun itu bahan bakar yang dibutuhkan sebanyak 143.892.340 Oke berarti total dari pajak BBM dan servisnya berapa tuh? Oke untuk per 5 tahunnya total tadi BBM pajak sama servis Jadi 161.890.222 Untuk per tahunnya berapa? Per tahunnya kita bagi 5 berarti 1 tahunnya Siapin aja uang 32.378.000 rupiah Nah tapi kira-kira nih untuk yang nanti pengen punya nih Hyundai Stargazer per bulannya harus ngisiin berapa sih? Ya hasilnya tadi kita bagi lagi sama 12 untuk dapat angka per bulannya Yaitu 2.698.000 rupiah atau 2,7 juta lah per bulannya siapin Oke itu dia hasil dari Cost of Ownership Hyundai Stargazer Kalau gitu sekarang Indah akan beralih ke mobil selanjutnya Setelah ada 2 mobil yang kita cek nih Cost of Ownershipnya sekarang kita beralih ke mobil ketiga ada Daihatsu Senia R15 Asa Nah udah barengan sama Mas Dio nih sekarang Indah mau tanya nih untuk biaya servisnya udah nemu berapa nih Mas? Biaya servis Senia ya selama 5 tahun itu atau 100.000 km ada di kisaran 10,2 juta Nah kalau untuk konsumsi BBMnya sendiri ini menghabiskan berapa Mas? Kalau untuk biaya BBM nih sampai 100.000 km ya itu kira-kira butuh sekitar 8.300 liter itu setara dengan 115 juta per tahun Terus kalau kita bagi per bulan itu kira-kira 1,9 juta per bulannya selama 5 tahun Nah kalau misalnya untuk pajaknya sendiri nih ini menghabiskan berapa juga Mas? Kalau pajak PKB nih berdasarkan catatan STNK atas nama perusahaan ya PKB per tahunnya itu 3,6 juta Itu kalau kita hitung selama 5 tahun jadinya sekitar 14,4 juta Nah berarti ini totalnya tuh ada berapa nih Mas? Nah kalau di total semua dari biaya perawatan, biaya bensin, dan biaya pajaknya Selama 5 tahun kalau mau punya Xenia paling nggak harus nyiapin 140 juta 140,4 juta lah Itu selama 5 tahun kalau dibagi per tahun biaya cost of ownershipnya sekitar 28 juta Terus kalau per bulan itu jadi 2,3 juta jadi kalau menurut gua sih cukup worth it ya punya Xenia tuh selama 5 tahun per bulan cuma ngeluarin biaya 2,3 juta itu belum termasuk tol ya Oke deh kalau gitu sekarang kita Ninda akan beralih ke mobil selanjutnya Sekarang kita beralih ke Suzuki R3 Hybrid yang udah ditas barangan sama kanan Dan Nina mau tanya nih Kak, ini berarti menghabisin berapa sih untuk si servicenya? Nah untuk biaya perawatan Suzuki R3 Hybrid ini untuk 5 tahun atau 100 ribu kilometer itu menghabiskan biaya 5 juta 395 ribu Oke itu untuk sih servicenya ya Kalau untuk pajaknya nih berapa? Nah untuk pajaknya itu ada di 3 juta 864 ribu Kemudian kan kita kali 4 ya untuk pertahunnya sampai 5 tahun itu menghabiskan biaya 15 juta 456 ribu Oke nah kalau untuk sih konsumsi BBMnya? Nah untuk konsumsi BBM kan sama ya sama yang teman-teman yang lain menggunakan Ron 92 Itu dia kemarin dapatnya 16,6 km per liter Jadi kalau BBM sampai 100 ribu kilometer itu biayanya 83 juta 734 ribu Jadi kalau kita totalin nih semuanya itu menghabisin biaya 5 tahun 104 juta 586 ribu Oke berarti 104 juta itu tuh untuk 5 tahun ya Kalau untuk pertahunnya berapa tuh? Kalau kita bagi lagi pertahun nih berarti kita bagi 5 ya itu biayanya 20 juta 917 ribu Oke berarti kalau misalnya ada yang mau punya si R3 Hybrid ini berarti biaya per bulannya yang harus disisihin berapa juta? Biaya per bulannya itu lumayan terjangkau karena cuma 1 juta 743 ribu aja Oke berarti dari tadi Linda kalau udah nge-review mobil-mobil sebelumnya kepala 2 ini baru nih kepala 1 Oke deh kalau kayak gitu itu dia cost of ownership dari Suzuki R3 Hybrid sekarang kita akan beralih ke mobil yang terakhir Beralih ke mobil terakhir yang akan kita cek nih cost of ownershipnya Udah ada Toyota Veloz yang dites barengan sama Mas Ruli Nah Linda mau tanya pertama untuk servisnya ini ngabisin berapa Mas? Nah untuk servisnya mobil ini punya garansi sampai 50 ribu kilometer Jadi si pemilik atau calon pembeli akan yang ngebayar servisnya itu dari kilometer 60 ribu sampai 100 ribu Nah itu untuk totalnya ada di 8.413.700 Oke itu untuk si servisnya ya? Kalau untuk pajaknya menghabiskan berapa Mas? Nah kalau untuk pajaknya ini kan STNK Jakarta di Oktober 2022 dia kena 4,7 juta per tahun Oke nah kalau untuk si konsumsi BBMnya sendiri berapa? Nah kalau untuk konsumsi BBMnya tadi kan rata-rata untuk pengujian di full-to-fullnya dia dapat 10,2 km per liter Kalau kita bagi 100 ribu kilo sama kayak teman-teman yang lain dan dikali dengan harga Pertamax atau BBM RON92 saat ini 5 tahunnya dia total 135.608.400 rupiah Oke berarti total untuk 5 tahunnya itu berapa Mas? Iya 162 jutaan Oh oke kalau misalnya untuk total dalam setahunnya? Nah kalau kita bagi 5 ya untuk tahunannya itu si pemilik Toyota Veloz ini harus mengisihkan sekitar 32.564.691 Oke kalau untuk perbulanannya nih kalau misalnya ada yang mau punya Toyota Veloz harus nyisihin berapa juta? Nah kalau kita bagi untuk perbulannya dia ada di 2.713.000 Oke kalau gitu Nah itu dia hasil dari Cost of Ownership dari kelima mobil LMPV ini dan kira-kira siapa ya pemenangnya? Dan pemenangnya adalah Suzuki R3 Hybrid Ini bukan anda lagi nih Ini kayaknya emang 4 mobil ini tuh rival banget dan ngerasa sirik banget nih Kenapa sih? Kenapa sih? Coba-coba jelasin Kenapa? Kenapa? Karena ya BBMnya udah paling irit Itu udah pasti ngurangin biaya kepemilikan ya Terus untuk servisnya juga terjangkau menurut aku Karena cuma 5 juta dibanding mobil yang lainnya Terus pajak juga kayaknya paling kecil deh mobil aku pajaknya Yang lain tuh pajak mobil aku tuh cuma 3.800.000 3.800.000 Ya kan? Yang lain pasti lebih Ini kayaknya mau cepet-cepet bayar pajak gitu uangnya langsung 2,6 Coba-coba semuanya tunjukin STNK-nya Tepatnya ada yang bohong gitu kan Ini pajaknya berapa? Pajaknya berapa gitu kan? Ada 4 juta Ini ya Pajaknya R3 itu Tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu Oke Gue lebih murah Xenia di angka 3,6 juta dua belas ribu Oke Tapi BBMnya tunggu dia ya? Iya BBMnya emang lebih irit sih Suzuki R3 ya Nah kalau gitu sahabat kompas otomotif itu dia hasil dari cost of ownership Dari kelima mobil LMPV yang udah dites barengan sama temen-temen jurnalis kita hari ini Dan pemenangnya adalah Suzuki R3 Makasih banget buat sahabat kompas otomotif yang udah ngikutin seri kita hari ini di kompas otomotif challenge Kalau gitu ketemu lagi sama Ninda dan ketemu lagi juga barengan sama temen-temen jurnalis di video-video selanjutnya Kalau gitu Nindanya pamit Sahabat jurnalis juga pamit Kalau gitu ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye bye Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe